Banyak orang tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau ternyata omong kosong itu hal yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Baik itu mengulangi-ulangi kisah yang tidak bermanfaat atau berbicara sesuatu yang tidak jelas hanya untuk menjadikan sebagai bahan pembicaraan atau membuat orang lain tertawa bagian daripada dosa. Karena seorang mu'min tidak ada waktu bagi dia untuk menggunakan lisanya pada hal yang sia-sia. Jelas sekali hadith Nabi SAW Ini khairan di garis bawahi awli yasmud Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir menharap balasan nanti di akhirat masuk ke surga selamat dari neraka maka dia hanya mengucapkan yang baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji samping cipta Allah tersekenal imat yang dilimpahkan kepada kita Dan setiap mu'min sangat yakin bahwasannya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antaranya dengan Tuhannya Dan kalimat ini telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai kalimat syukur, berterima kasih Dan dengannya semua nikmat kebutuhan kita baik di dunia maupun di akhirat akan dipenuhi Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur Nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh samping cipta Allah Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan sepuluh kali rahmat Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya Baik itu pembunuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, selamat dari segala macam cobaan dan musibah Maka sangat wajar kalau telah mengetahui ini kita selalu juga mengucapkan Setelah Alhamdulillah, salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Seperti biasa teman-teman sekalian bila Allah SWT memudahkan di hari Rabu malam Kita akan melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari seluruhnya Dan kita mempelajari hal-hal yang telah Allah haramkan Agar jangan sampai kita terjerumus kepadanya Tentu dari sisi lain kita juga akan terus mempelajari apa yang Allah perintahkan Agar kita sibuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Namun mengetahui apa yang Allah haramkan adalah bagian daripada syariat Dan insya Allah pada kesempatan ini di malam ini Syekh Muhammad bin al-Wahhab masih menyinggung dosa besar berhubungan dengan masalah lisan Kalau judul yang ada di flyer adalah omongan yang sia-sia Kalau bahasa yang sering kita ucapin sekarang adalah omong kosong Banyak orang tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau ternyata omong kosong itu Hal yang tidak ada manfaatnya sia-sia Baik itu mengulangi kisah yang tidak bermanfaat Atau berbicara sesuatu yang tidak jelas Hanya untuk menjadikan sebagai bahan pembicaraan Atau membuat orang lain tertawa Bagian daripada dosa Karena seorang mu'min tidak ada waktu bagi dia Untuk menggunakan lisanya padahal yang sia-sia Jelas sekali hadith Nabi SAW Ini khairan di garis bawahi Siapa yang mengaku beriman kepada Allah Dan hari akhir Menharap balasan nanti di akhirat Masuk ke surga selamat dari neraka Maka dia hanya mengucapkan yang baik saja Tidak ada pilihan lain Yang baik saja Atau dia diam Apa maknanya di sini? Dia harus ucapkan yang baik saja Maksudnya tidak boleh ada satupun kata-kata yang sia-sia Bukan cuma sekedar kata-kata haram Tidak ada manfaatnya pun tidak perlu Sampai Nabi SAW mengatakan Baik atau diam Kalau seandainya masih ada jeda Nabi SAW mengatakan Yang baik atau yang mubah Atau dia diam Tapi Nabi SAW tidak sebutkan yang mubah Mubah saja tidak disebutkan Pilihananya cuma Yang baik maksudnya yang bisa mendatangkan manfaat Baik diri dia Misalnya kena pahala Rahmat Allah Manfaat dunianya misalnya Urusan bisnis, kerjaan Sesuatu yang bermanfaat Atau dia diam Berarti tidak ada bahasa yang sering kita dengar Kan sekarang lagi tidak ada kerjaan nih Duduk saja ngobrol Ngobrol kosong Tidak ada isinya Maka tidak ada dalam Islam itu Karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang tidak ditanyakan oleh Allah Waktu kita yang berlalu Bahkan dalam hadith Nabi SAW yang tidak akan beranjak Kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya Empat, dua itu diantaranya berhubungan dengan masalah waktu ini Yang satu adalah masalah Masa muda Yang satu masalah Waktunya sendiri Umur Dimana dihabiskan Diantaranya Ucapan yang diucapkan Mata yang ditatapkan Telinga yang dipakai untuk mendengar Tangan menjama Kaki melangkah Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang ditanya Tidak ada yang tidak ditanya Karena Allah berikan ini semua Untuk tujuan utama kita diciptakan Dalam surah Al-Dhariyat jelas sekali Aku tidak ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk Ibadah saja Tidak ada yang lain Sia-sia tidak ada Apalagi dosa Kalau kita sudah menjaga diri kita Dari hal-hal yang makruh Atau berlebihan dalam hal yang mubah Pastikan teman-teman sekalian Kita juga akan jauh dari yang haram Sebagaimana dalam ibadah Kalau kita sudah sering sibukkan diri kita Dengan amalan-amalan sunnah Amal wajibnya jadi mudah Akan berat amalan wajib itu Kalau tidak pernah kita ikuti dengan sunnah Coba kalau orang sudah biasa puasa Senin Kamis Ayam Ulbit Datang Ramadan Biasa aja dia puasa Tapi kalau orang sepanjang tahun Tidak pernah puasa sunnah Ramadan tiba berat begini Orang kalau rutin sedekah Setiap ada kesempatan Memberi saja kepada orang Perintah zakat setahun sekali Kecil bagi dia Begitu juga dengan orang yang biasa umrah Hanya jadi ringan buat dia Tidak ada sesuatu yang berat Nah demikian pula dengan kalau dosa Kalau kita biasakan diri meninggalkan Mubah boleh Tapi gak boleh Beli-beli bihan Tidur mubah Tapi kalau tidur aja terus Nanti bisa jadi bahaya nih Bisa jadi dosa dia Kenapa membuang-buang waktu Yang harusnya dipakai Untuk hal yang lebih bermanfaat Karena kalau di buku amal kita tertulis Tidur saja mubah Yang mubah Tidak kita niatkan untuk ibadah misalnya Maka tidak ada manfaatnya Tidak ada yang kita dapatkan di hari kiamat nanti Sementara orang-orang mu'min harus tahu Semua nanti yang diharapkan Buku amalnya di hari kiamat Berisi hal-hal yang penuh dengan Yang menggembirakan dia Peninggian derajatnya Yang bisa membantu Yang memberikan syafaat orang lain Itu harus dipikirkan Di saat kita belajar seperti ini Teman-teman sekalian Kita bukan sedang menyalahkan Apa yang telah lalu Tapi di saat hari ini Di detik ini Allah sampaikan di kuping kita semua Termasuk saya yang berbicara ini Maka berarti di saat ini Allah berikan peringatan kepada kita Mulai hari ini ke depan Bagaimana Tidak ada lagi Omong kosong yang kita ucapkan Harus ada manfaatnya Dan sering kami ingatkan Teman-teman sekalian Omongan itu Selama masih di mulut kita Belum keluar Masih milik kita Kita leluasa mengontrolnya Tapi kapan sudah di ucapkan Sudah milik orang lain Ini seperti bola liar Kapan dia kebaikan Maka akan jadi sumber pahala Kapan dia keburukan Jadi sumber dosa Bayangkan kalau satu fitnah Satu gibah Yang sudah kita sebarkan Tersebar kepada seribu orang Bagaimana caranya kita minta maaf Kepada seribu orang itu Padahal sebenarnya Ucapan kata kita tidak sebanyak itu Ini berat Maka jangan main-main teman-teman sekalian Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat Dalam sebuah riwayat Bukhari Waktu dia bertanya Apa yang bisa menyelamatkan saya Dari segala keburukan Nabi SAW pegang lidahnya Tarik keluar lalu mengatakan Amsik alaika hadha Kontrol ini darimu Selesai Akan aman semuanya Dan apa kata Nabi SAW dalam hadith yang lain Siapa yang bisa menjamin Bisa mengontrol apa yang ada diantara dua pipinya Lisannya Dan apa yang berada diantara dua pahanya Kemaluannya Aku akan jamin baginya surga Tiket VIV dari Nabi Bagi orang yang bisa mengontrol ini Jadi memang harus baik saja Dalam negosiasi Mubah pun harus ada batasannya Nanya kabar orang Nanya tentang alamat Udah gak usah beli berlebihan Secukupnya saja Gak usah beli berlebihan Jangan sampai sudah ditanya Ulangi lagi Kayaknya gak ada manfaatnya Omongan tidak ada gunanya Nah ini yang dimaksudkan Menurut Syed Muhammad Penulis buku Warahimahullah Ini masuk dalam At-Tashadduq Bahasa Arabnya Beliau mengangkat Dalil Kalau teman-teman ada yang pengen buku ini Di halaman 45 ya Hadith Bukhari Maaf Firman Allah S.W.T Dalam surah Al-Munafikun Ayat 4 Tentang ciri orang munafik ini Al-Munafikun ayat 4 وَإِذَا رَأِيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِيَّكُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّا صَيْحَةٍ عَلِيْهِمْ Artinya Apabila kau melihat mereka Wahai Muhammad Orang-orang munafik Tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum Dan jika mereka berkata Kamu mendengarkan perkataan mereka Karena indahnya mereka Menyusun kata-kata itu Itu sifat orang munafik Hanya untuk menarik perhatian orang Mereka adalah seakan-akan kayu Yang bersandar atau tersandar Mereka mengira bahwa Tiap-tiap tereka akan yang keras Ditujukan kepada mereka Mereka itulah musuh yang sebenarnya Maka waspadahlah terhadap mereka Sungguhnya Allah membinasakan Semoga Allah membinasakan mereka Bagaimanakah mereka Sampai dipalihkan dari kebenaran Saksi bahasan kita adalah Orang yang coba menyusun kata-kata Supaya bisa menarik perhatian orang Dan itu sebenarnya omong kosong Beda kalau orang menyampaikan Sebuah materi pengajian Guru ngajar materi Di sekolah Dosen Di kampus Memang dia harus menggunakan Retorika yang tepat Supaya orang tertarik Untuk bisa mendengarkan Dan mudah difahami Tapi ada orang tidak Memang menyusun kata-kata ini Untuk menggoda lawan jenisnya Untuk menipu orang lain Lisannya manis Banyak sekali ikhwad dan akhwad yang pasangan suami Datang kepada kami Mengeluhkan masalah itu Datang orang Penampilannya meyakinkan Seorang muslim atau muslima Tutur katanya luar biasa Indahnya Tapi ujungnya penipu Sudah Itu kesimpulan terakhirnya Orang ini ditipu Sampai awalnya dianggap seperti keluarga Datang bergabung di rumah Dan segala macam hal Ujungnya ditipu Karena memang Menggunakan lisannya itu Dan diangkat selanjutnya Riwayat Ibnu Umar Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5146 Inna minal bayani la sihra Terus sungguhnya diantara penjelasan itu Ada seperti sejenis sihir Bisa mempengaruhi orang Sebenarnya tujuannya Hanya untuk membuat cerita bohong Beda kalau orang menyampaikan Kebenaran Dan Allah berikan taufik Di lisannya Itu lain Tapi kalau orang ini Cuma mengambil hati orang lain Tujuannya untuk buruk Untuk menipu Untuk bermaksiat Untuk meraih hati pasangannya Lawan jenisnya Untuk melakukan kemaksiatan Maka ini yang dimaksud Ya Juga Ibnu Umar secara marfuk Yang diriwayatkan oleh Tirmidi Diangkat selanjutnya oleh beliau Inna allaha Yabgadul baliqa Minar rijal Ladi yatakhallalu bilisanika Mata takhallalul baqarah Hassanahu Tirmidi Dan sungguhnya Allah sangat membenci Orang yang berlebihan Dalam kurung Dalam kefasihan Di antara para lelaki Yang memutar lisannya Untuk menampakkan kefasihannya Seperti sapi yang sedang makan Ini sebenarnya bahasa kiasan ya Ada orang begitu Jadi saking untuk menarik perhatian Supaya setiap kumpul teman-temannya Perhatian sama dia Hanya dia menggunakan Cara-cara berbicara Mimik-mimik mulutnya itu Membuat orang tertarik Untuk melihat dia Nabi sampai gambarkan Seperti sapi yang sedang makan Sebentar ke kanan Sebentar ke kiri Sebab tujuannya untuk menuturkan Kata-kata Dan menarik perhatian orang Tapi isinya bukan hal yang bermanfaat Kalau orang sekali lagi Memiliki retorika Menyusun kosa kata yang tepat Mengatur bahasa tubuhnya Untuk menyampaikan sebuah tema Dan tujuannya baik Itu berbeda Tidak masuk sama sekali disini Tapi yang masuk adalah Orang sengaja memang Membuat ini Mempermainkan lisannya Dengan omongan-omongan kosong Dengan kisah-kisah kosong Untuk bermaksiat kepada Allah SWT Atau mengalihkan perhatian orang Dari kebenaran Maka ini semua masuk Dalam istilah yang dilarang Di Mekka dulu pernah terjadi Waktu Nabi SAW menyampaikan dakwah Salah satu hal yang Difikirkan oleh orang-orang Quraish Bagaimana memberhentikan dakwah Nabi SAW Mereka panggil para kasas Para penyebar berita cekisah Kisah palsu Kisah bohong Kisah tentang Sesuatu yang tidak ada Tidak ada kisah yang dibuat Alasannya untuk menjadi pelajaran Ini tidak perlu Maka dipanggillah seseorang yang ahli bicara Dia bisa berbicara Dia gunakan retorikanya Kemudian Orang tertarik untuk datang Kisah tentang hewan yang kadang-kadang tidak ada Tapi dibuat seakan-akan ada Atau kisah hewan dengan hewan yang lain Seakan-akan berbicara hewan tersebut Padahal tidak pernah hewan ini bicara sama hewan itu Misalnya Jadi dibuatlah cerita seperti itu Lalu dia berkata Sesungguhnya Muhammad membual Aku juga membual Dan di awal dia berbicara Dia nyampaikan kisah-kisah palsu itu Banyak orang yang mendekat kepada dia Tapi subhanallah wahyu berkah Kalau kita berbicara tentang Kala Allah Kala Rasul Walaupun kisah ada yang terulang-ulang Kisah Nabi Yusuf terulang-ulang Kisah Nabi Yunus Kisah Nabi-Nabi terulang-ulang Tentang penyampaian hari kiamat terulang-ulang Tentang segala macam Terulang-ulang banyak Tapi tidak pernah orang jenuh Orang malah kembali ingat lagi Oh iya Orang kembali ingat Pada saat dibacakan tentang keutamaan Solat malam Oh iya Percas lagi Tolat Tuhan iya Sedekah iya Semuanya mau dikerjakan Tapi kisah-kisah seperti ini Begitu orang sudah cerita yang pertama Mungkin tidak menarik Cerita yang kedua sudah tidak suka Orang nonton film Sekali dia nonton Setelah selesai Yang kedua kali sudah malas Sudah saya sudah pernah nonton Tapi tidak terjadi begitu Kalau di pengajian Tidak terjadi Kalau dalam ilmu agama Tidak ada Tidak ada namanya orang jenuh Kecuali memang dia hatinya Tidak diisi dengan keimanan Maka Setelah beberapa saat Orang itu ditinggalkan Dan semua ayat yang turun Tentang Asatirul awalin Yaitu cerita dongeng Orang-orang terdahulu Turun kepada orang ini Kemudian beliau juga mengangkat Dadil Abu Hurairah Secara marfuq Radiyallah anhu Hadis riwayat Abu Daud Barang siapa mempelajari ilmu bicara Dalam kurung yang lebih dari kebutuhan Untuk menarik hati-hati Para lelaki atau manusia Maka Allah tidak akan menerima darinya Pada hari kiamat Amalan yang wajib Dan juga yang sunnah Ini berat sekali hadis ini Siapa yang sengaja belajar bicara Retorika bicara Bukan untuk kebaikan Bukan untuk mengajar kebaikan Tapi justru hanya untuk menarik hati orang Tidak diterima amal wajib Dan ambil sunnahnya Coba Ini berat sekali nih Hadis ini riwayat Abu Daud Di nomor 5006 Juga beliau mengangkat Riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah La'ana Rasulullah SAW Alladiyyusyakqikul kalama tashqikasyari Sesungguhnya Rasulullah SAW Melanat orang-orang yang berusaha Mencari pembicaraan yang paling bagus Sebagaimana para syair Maksudnya untuk penipuan Untuk kemaksiatan Lalu beliau mengingatkan Bagi teman-teman yang pegang bukunya Saya mundur ke belakang ya Kalau saya hubungkan Dengan halaman 46nya Ada bab juga Beliau khususkan Bab Maja'a Fikasratil Kalam Bab khusus membahas tentang Omongan yang terlalu banyak Omong kosong Yang tidak bermanfaat Beliau mengangkat surah Al-Infitar Ayat 10 sampai ayat 12 Yang berbunyi Al-Infitar 10 sampai 12 Wa inna alaikum lahafidhin Kiramang katibin Ya'alamuna maata fa'alun Saya ulangi Wa inna alaikum lahafidhin Kiramang katibin Ya'alamuna maata fa'alun Padahal sungguhnya Bagi kalian ada malaikat-malaikat Yang selalu mengawasi perbuatan kalian Mulia di sisi Allah Dan mencatat semua perbuatan-perbuatan kalian Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan Maksudnya Kalau kita sudah yakin sebagai seorang mu'min Karena rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada Malaikat ada selalu mengawasi kita Maka harus hati-hati Dan disini mencatat semuanya Apa yang kita ucapkan Mungkin kita sudah lupakan Tapi nanti tetap akan diingatkan Terus lihat Kalau saya bercanda sama teman saya gak boleh Boleh Nabi S.A.W. bercanda Tapi gak ada kebohongan Gak ada rekayasa Bukan sengaja dibuat-buat Kalau sesuatu memang lucu disampaikan Ya sudah Orang ketawa apa adanya gitu Bukan karena dikarang gitu Bukan karena omong kosong Bukan sengaja Ini seperti merekayasa Membuat Akhirnya terjadilah omongan kosong Dan dinukirlah sama manusia Akhirnya menjadi sebuah cerita yang panjang Yang tidak ada ceritanya Dongeng kosong Padahal sebenarnya kita disuruh menukil Kisah-kisah yang benar Gitu kan Di zaman sekarang banyak sekali begitu Buat tokoh-tokoh fiktif Gak ada Gak ada tokoh fiktifnya Akhirnya umat Islam lupa dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya Gak tahu tentang Abu Bakar Tentang Umar Tentang Usman Tokoh-tokoh yang sebenarnya Para pejuang-pejuang yang sebenarnya Khad bin Walid Kakak Dan para sahabat Nabi Kita tidak tahu kisahnya Para Umatil Muminin Zainab Kemudian Sauda Aisyah Khadijah Gak ada yang tahu Hafsa Sedikit orang tahu Siapa istri Nabi Bahkan banyak diantara muslim Mereka ditanya Siapa istri Nabi Dia salah Sebut istri Nabi Namanya Fatima Padahal itu anak Nabi Jadi tidak tahu Kalau kita tanya tentang Si Fulana yang terkenal di media sekarang Atau yang terkenal dengan produknya Uh dihafal semua Bahkan warna kesukaannya pun diketahui Bilang semua informasi yang sebenarnya Jadi kita tidak tahu kenapa di masa ini lebih suka dengan hal-hal yang fiktif Atau mungkin cuma kemasan sedikit dengan sesuatu yang asli kita lupain Yang kita butuhkan Kemudian beliau mengangkat Riwayat Al-Mughira bin Shu'bar Radiyallahu Anu secara marfu Yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim Bukhari nomor 5.975 dan Muslim 593 Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian Durhaka kepada para ibu Jelas ini Tidak boleh durhaka sama orang tua Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup Ini kebiasaan orang tradisi Quraish dulu Sebagian besar mereka malu Kalau punya anak perempuan Karena mereka pikir tidak bisa jadi pejuang Tidak bisa membawa enam Tidak bisa jadi kepala suku Jadi banyak mengubur anaknya Yang ketiga Perbuatan menghalangi perkara yang dia diperintahkan untuk diberikan Dan meminta perkara yang tidak dia berhak mengambilnya Maksudnya disini adalah Mereka Menipu Kesimpulannya Kemudian juga yang keempat adalah Dan Allah benci Masuk dalam makna potong hadis pertama Sungguhnya Allah mengharamkan Disini juga Allah benci sama Allah tidak bolehkan Adalah Bagi kalian Katanya 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 si fulan Kata orang itu Saya dengar Saya dengar seperti ini Atau dalam kurun Bermanfaat Dan juga disini dikatakan Dan banyak bertanya Maksudnya bertanya pada hal yang tidak bermanfaat Setiap ketemu orang Semuanya ditanya Dari kepala rambut orang itu sampai kakinya Kenapa sisir begini Bajunya merek apa Sepatunya merek apa Apa manfaatnya Kalau ada Keperluan Tidak masalah Kita kebetulan lihat Bajunya bagus Pengen beli yang sama Tidak masalah Dan sepatah setanjang saja Bajunya beli dimana Bagus ya sudah Tidak usah satu baju Itu dijari bicara satu jam Jadi bahan pembicaraan Hanya satu modul Untuk apa ini Buang-buang waktu untuk apa Tidak ada waktu untuk itu Harus semuanya Manfaat Minimal mubah-mubah pun Tadi saya bilang Tidak boleh berlebihan Kemudian yang terakhir beliau angkat Dalil Dariwayat Jabir Radiyallahu Anu Secara merfu Dan dihasankan oleh Tirmidi Juga dihasankan oleh Syekh Albani Ini marfu Maksudnya sampai kepada Nabi SAW ya Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum Minni majlisan yawmul kiyamah Ahsanukum akhlak Kata Nabi SAW Termasuk orang yang paling aku sukai Dan aku cintai Dan paling dekat kepada aku Nanti majlisnya di hari kiamat Adalah orang yang paling baik Akhlaknya Sebaliknya Pertanya Nabi SAW Wa inna abgadakum ilayya Wa abadakum minni majlisan Yawmul kiyamah Thartharuna Walmutashaddikuna Walmutahfaihikun Dan sebaliknya Orang yang paling Aku benci Jadi Nabi SAW Tidak suka orang-orang ini Dan yang paling jauh Kududukannya Atau majlisnya Dariku pada hari kiamat Adalah Thartharun Dalam kurung Orang yang banyak bicara Dengan memberat-beratkan diri Dan keluar dari kebenaran Al-mutashaddikun Al-mutashaddikun Berbicara dengan sepenuh mulutnya Untuk menampakkan kefasihan Supaya kelihatan fasih Dia ngomong Karena sebenarnya bukan untuk kebenaran ya Kemudian Al-mutafaihikun Maksudnya orang yang melebarkan Pembicaraannya Dan suka membuka mulutnya berlebihan Ini sampai seperti itu Nabi SAW Ini orang yang paling Nabi benci Sebenarnya kesimpulan semua adalah Ngomong kosong Itu Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya Walaupun retorikanya bagus Semua tiga tali yang disebutkan ini Walaupun berbeda-beda sedikit maknanya Tapi menuju ke satu Bahwasannya kata Nabi SAW Orang yang paling aku benci diantara kalian Paling jauh majlisnya dari aku Pada hari kiamat nanti Karena di dunia kita tidak bisa ketemu lagi dengan beliau Di dunia saja kalau kita bersama dengan Nabi SAW Tapi dijauhkan Itu sudah tidak enak rasanya Ketemu tidak bisa Ngobrol tidak bisa Apalagi di akhirat Jelas sudah di surga Tidak akan mungkin bersama beliau Karena beliau murka sama orang-orang ini Orang Arab itu sebenarnya kalau bilang Tharsara itu orang yang banyak ngomong Kadang-kadang kita jadi tidak nyaman dekatnya Karena ngomong terus tidak jelas Itu Tharsara namanya Kemudian Al-Mutashaddiqun Ini yang memaksa diri Menunjukkan kefasehan Tapi bukan untuk Bukan faseh karena menggunakan bahasa Arab Misalnya Atau faseh dalam menyampaikan Sebuah ceramah kebaikan Atau dalam mengajar dosen Menyusun Poin-poin demi poin Supaya mahasiswa atau santrinya Kalau guru di santrinya misalnya Atau di sekolah santrinya tahu Atau siswanya tahu Itu tidak ada masalah Tapi disini tidak Memang hanya untuk menarik perhatian orang Dari tadi kita titibratkan itu ya Apalagi menarik perhatian Lawan jenisnya Supaya bisa berzina Supaya bisa homo Supaya bisa lesbian Atau untuk menipu orang Ujung-ujungnya akhirnya Orang terbeli dengan lisannya Untuk kejahatan Nah ini masuk dalam Al-Mutashaddiqun Kemudian Al-Mutafaihikun Ini adalah orang yang Melebar kalau berbicara Bahasanya satu atau satu Oh buah saja cukup Ini buah mangga ya sudah Kalau perlu dibahas pun Misalnya harga ya Harga berapa poin Tapi ada orang satu buah itu Sudah dibahas mungkin sekian Lama Hanya untuk membahas Entah masalah itu Ini tidak ada gunanya Apa manfaatnya buat dia Nah Karena ada ancaman-ancaman Seperti ini Membuat akhirnya Dia masuk dalam kategori dosa Karena Nabi S.A.W. Membenci Dan kita sudah jelaskan Teman-teman sekalian Dia masuk dalam kategori Dosa besar Kalau ada ancaman Kemudian teman-teman sekalian Kita juga Akan menyampaikan Sebuah hadith Nabi S.A.W. Diluar daripada buku ini Hadis ini Riwayat Muslim Nomor 1715 Atau 1715 Abu Hurairah Meriwayatkan Bahasanya Rasulullah S.A.W. Bersebda Allah sangat suka Dari kalian Tiga perkara Dan Allah benci Dari kalian Tiga perkara Maka yang Allah ridu kepada kalian Dari tiga itu Yang pertama adalah Kalian selalu fokus Menyembah dia saja Dan jangan sekutukan Dengan apapun Cukup Pokoknya Allah saja Tidak ada Tuhan lain Tidak ada tempat Bergantung Tidak ada tempat Menyembah Tidak ada takut Kecuali memang Hanya kepada Allah Itu yang Allah Paling riduah yang pertama Yang kedua Selalu berpegang Selalu berpegang Teguh Pada tali Allah Kemudian yang ketiga Maksudnya Kepada syarit Allah S.W.T Kepada apa yang Tuhan Allah perintahkan Yang ketiga Dan jangan pernah Berpecah belah Walaupun kita benar Sampaikan kepada orang Orang terima Alhamdulillah Orang tidak mau terima Ya sudah Tetap dia saudara Kita muslim Kita ada permusuhan Yaudah Orang mau dengar Alhamdulillah Tidak mau dengar Ya sudah Kemudian dikatakan Dan Allah sangat benci Dari kalian Tiga hal Yang pertama Adalah Yang dibenci pertama adalah Menceritakan sesuatu Yang tidak jelas sumbernya Ini terjemahan lain Dari kata-kata Kalau tadi kan Katanya Katanya Kata orang Saya dengar begini Semua yang didengar Semua disampaikan Ini bahaya Yang Nabi S.W.T Mengatakan Cukup sangat besar Dosa seseorang Kalau dia menyampaikan Semua yang didengar Tanpa dipastikan Itu benar atau tidak Sehingga kita bisa dengar Karena kita kan Tidak bisa tutup kuping Di setiap saat Jalan di mana-mana Yang penting Jangan diucapkan Kontrol dulu Sebelum kita ucapkan Allah berikan kita Dua kuping Dan satu lisan Supaya lebih banyak Dengar daripada ucap Banyak orang Semua yang didengar Langsung diucapin Kemudian yang kedua Dan banyak bertanya Tapi Bukan pada kebenaran Bertanya pun Di majelis ilmu Memang karena tidak tahu Jadi kita bertanya Kalau enggak Enggak usah bertanya Enggak perlu tunjukin Ke orang lain Kalau kita hebat Terus orang begitu Bertanya hanya untuk Tunjukin ke teman-temannya Itu pertanyaan saya Supaya dia dibilang hebat Terus dipuji sama orang Habis itu kalau dipuji Tambah gemuk Tambah gagah Tambah pintar Tambah bodoh malah Karena Dia jadi bodoh Kalau tidak dipuji sama orang Jadi jengkel sendiri Kan jadi bodoh Untuk apa Kemudian yang ketiga Membuang-buang harta Kita mau ini Diberatkan tentang Masalah Tadi yang katanya Katanya Atau perkataan yang Tidak jelas sumbernya Tidak ada manfaatnya Ini umum kosong ini Ibn Battal berkata Menukil dari Imam Malik Rahimahumullah semuanya Wahuwa al-iktharu minal kalami wal-irjaf Banyak bicara dan suka Menyebarkan berita Yang membuat orang ketakutan Atau orang kagum Supaya orang kagum Dengan dia Seakan-akan dia sumber utama Gitu kan Padahal informasinya Belum tentu benar gitu Nahwa qawlun nas Atau nahwu qawlun nas Seperti perkataan orang Si fulan memberi ini Dan tidak mendapatkan ini Ata fulana kada Wa mana afulana kada Bahwasannya Seperti perkataan orang Yang dinukil Si fulan telah memberi Dan si fulan telah tidak Menahan ini Atau tidak memberi Wal khawdu fima la yakni Dan juga menceburkan diri Pada sesuatu yang tidak bermanfaat Ini syarah Ibn Battal Dijilid 12 halaman 48 Ini beliau merincikan Tentang masalah itu Jadi Kalau kita tangkap semua ini Keburu pusar kita tadi Omongan sia-sia Atau omong kosong itu Ibn Hajar juga menyebutkan Dalam Fathul Bari Dijilis 11 halaman 306 Sampai 307 Tentang Qil waqal Perkataan omong kosong Sia-sia itu Hikayatun aqawil al-nas Wal-bahthi anha Menceritakan perkataan Orang yang banyak Lalu sibuk membahas terus itu Kalau bahas ayat Allah Tentang sabda Rasulullah S.A.W Atau sesuatu yang bermanfaat Paling tidak Kalaupun tadi orang harus ketawa Ketawa dengan kisah yang benar Beliau mengatakan Hikayatun aqawil al-nas Wal-bahthi anha Makna daripada sesuatu yang Allah benci tadi Qil waqal Perkataan Katanya-katanya Atau Perkataan yang tidak ada dasarnya Gitu kan Itu menceritakan perkataan orang yang banyak Lalu sibuk membahasnya Kama yuqal Seperti kau dikatakan Qala fulan kada Waqila anhu kada Mimma yakraw hikayatahu anhu Misalnya dia mengatakan Si fulan berkata seperti ini Dan si fulan berkata seperti itu Dan sebenarnya Tidak disukai Yang sebenarnya itu Tidak disukai juga Oleh orang yang diceritakan Sebagai bahan cerita Itu penjelasan Ibn Hajar Tentang masalah Omong kosong itu tadi Kemudian Ibn Imam Nawawi Rahimahullah menyebelaskan Dalam syarah sahih muslim Jirid 12 Halaman 11 Al-khawdu fi akhbarin nas Yang dimaksud dengan Yang Allah benciqil waqal Katanya-katanya tadi itu Yang dimaksud adalah Menceburkan diri dalam berita-berita Yang dibicarakan oleh banyak orang Wa hikayat Mala yakni min ahwalihim Watasrufatihim Dan Hal-hal yang banyak dinukil Dan dibicarakan Mengenai aktivitas Dan gerak-gerik orang lain Padahal sebenarnya Tidak bermanfaat bagi dia Banyak orang begitu datang Mencari tahu tentang Apa saja berhubungan Dengan orang tersebut Padahal sebenarnya belum Tidak ada manfaatnya Untuk dinukil Kosong Tidak ada gunanya Dan disini diingatkan Bagaimana seorang muslim Harus hati-hati Kena kata Nabi SAW Min husdi Islam Mertarukumala yakni Di antara tanda-tanda kebaikan Seorang muslim adalah meninggalkan Apa yang tidak bermanfaat Jadi sebenarnya bertolak belakang sekali Perintah Nabi dengan apa yang Banyak orang lakukan Sibuk menukil informasi Tentang manusia Tentang pulang Tentang pulang Kemudian teman-teman sekalian Mungkin kita tutup dengan ini Di bab yang sebelumnya lagi Saya gabungkan menjadi satu Semuanya ini Bab tahdir Min syurri lisan Di halaman 42 Masih berhubungan dengan masalah ini Beliau mengatakan Bab peringatan dari kejelekan lisan Kalau beliau ini sebenarnya Menjadikan ini Dosa besar yang berpisah semua ya Tapi ini saya satukan Karena saya melihat Ini semua kayak satu bahasan gitu Maka beliau Mengangkat dalam surah Al-Furqan Ayat 63 Tentang ibadur rahman Hamba-hamba Allah yang terpuji Wa'ibadur rahman Ada manfaatnya gak Ayo kita kumpul disini yuk Apa ada yang mau dibicarakan Temanya apa ini Oh enggak cuma kumpul-kumpul aja Oh maaf saya kalau kumpul-kumpul aja Saya gak ikut Ada manfaat apa Ada suatu apa disitu Kalau cuma datang ngumpul Akhirnya berkumpul lagi Dengan lawan jenis Duduk ngobrol-ngobrol Dari dosa Kalau sudah kami jelaskan Pada pertemuan yang lalu Tentang masalah bahaya lisan Di situ masih ada berhubungan Dengan bahasan kita Tapi beda tema Itu tentang masalah Orang kalau Duduk di satu majlis Dan kita biarkan Orang-orang yang memang Berbuat dosa Atau jauh dari agama Melemparkan menu Pembicaraan di meja itu Di majlis itu Maka mereka akan menguasai Majlis itu Jadi antum melihat Siapa yang antum temani duduk Kalau mereka orang-orang Jauh dari agama Pasti menu pembicaraannya Sama Jauh dari agama Antum duduk dengan Orang-orang beragama Maka menunya pasti Yang beragama Jadi siapa yang ajak Oh si fulan sama si fulan Mereka bagaimana Hidupannya itu sudah tahu Kalau cuma cerita Tentang nyanyian Tentang diskotik Tentang maksiatnya Tentang Mungkosong Atau bahkan kadang-kadang Akhirnya karena tidak ada kerjaan Pergilah Kumpul-kumpul di mana Akhirnya berzina Akhirnya buat masalah Terusaha kita bisa terpengar Untuk apa kita kumpul sama mereka Kenal iya Tapi kumpul enggak Karena nanti akan ada Tanggung jawab semua Di sisi Allah SWT Nah ini yang perlu diperhatikan Dan Allah Memuji mereka Sambil mengatakan Kalau diajak mereka Mengatakan kata-kata yang baik Maaf ya Saya enggak bisa ikut Enggak usah bilang Oh kalian tuh ahli neraka Saya tidak mau ikut Enggak usah Tapi kata-kata baik Kata-kata baik itu maksudnya Sudah maaf saya enggak ikut Oh kamu soalim Enggak apa-apa ya Alhamdulillah Mudah-mudahan seperti yang kalian katakan Enggak apa-apa Kemudian surah Al-Qasas Ayat 55 Beliau mengangkat juga Salah satu ciri Hamba-hamba Allah yang beriman adalah Surah Al-Qasas Ayat 55 Apabila mereka mendengar Perkataan yang Tidak bermanfaat Ini kata Allah Lihat dalam surah Al-Qasas Ayat 55 Bukan perkataan saya Apabila Hamba-hamba Allah itu Mendengar perkataan yang Tidak bermanfaat Maka mereka Maka berpaling darinya Tidak mau ikut-ikutan Tidak usah nimbrung Bahaya Karena kita ini manusia lemah Sekali mereka ngobrol Kita kepancing Kita ikut-ikutan ngobrol Udah Jadi kacau semuanya nanti Pasti akan ada pertanggung jawabannya Pasti ada tergelincirnya Sementara Allah mengingatkan Selanjutnya Surah Qaf Ayat 18 Ini berurut Boleh susun ya Surah Qaf Ayat 18 Sementara tidak ada satu ucapan pun Dia diucapkan Melainkan Pasti ada di dekatnya Ada malaikat pengawas Yang selalu hadir Catat semuanya Dimintalah pertanggung jawaban Kemudian beliau mengangkat juga Dari riwayat Sofian bin Abdillah Dia mengatakan Aku bertanya Wahai Rasulullah Apakah perkara yang paling Engkau takutkan padaku Maka beliau memegang lidahnya Beliau sendiri Lalu beliau mengatakan Kuffa alaika hadha Tahan atasmu ini Ini lidahmu ini Karena ini sahabat nabi yang mulia Sebenarnya hadis ini Ada beberapa Potongan sebelumnya ya Tentang bagaimana Masalah iman dan segala macam Terus akhirnya Sahabatnya dia bilang Ya Rasulullah Apa yang paling anda takutkan Sehingga terganggu iman saya itu Boleh bilang Pegang ini Lidahmu Karena banyak orang tergelincir Banyak orang Mulia Karena lidahnya dia bisa kontrol Banyak orang hancur hidupnya Karena dia tidak bisa kontrol Di sana Cuma itu saja dua Dari lidah ini Makanya dulu pernah ada orang bijak Di zaman dulu Dia suruh budaknya Beli Yang terbaik menurut dia di pasar Dari Bagian tubuhnya Kambing Budaknya ini orang bijak Terkenal gitu Orang pintar dalam agama pun Dia beli lidah kambing Di bawah Di masa lah Dimakan Besoknya Majikannya bilang Beli lagi yang menurut kau Yang paling baik hari ini Yang paling buruk Dibelih juga sama dia lidah Lalu kata majikannya Kenapa kemarin saya suruh beli yang terbaik Kamu beli lidah Kenapa saya suruh sekarang beli yang terburuk Kamu beli lidah Dia bilang wahai Tuhan Kalau lidah itu dipakai Padahal yang bermanfaat Maka dia akan menjadi yang terbaik Orang banyak dicintai Karena lidahnya baik kan Biar mukanya biasa saja Tidak tampan sekali Tidak juga jelek Tidak juga cantik Tapi mungkin juga Biasa saja kulitnya Mungkin sebelumnya juga biasa Tapi kalau ngomong lisannya Indah Dan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat Orang suka dengan dia Sebaliknya Lisan itu Walaupun orang yang tampan cantik Lisannya tajam Lisannya tidak baik Atau orang omong kosong saja Setelah ketahuan Ternyata orang itu bohong Misalnya Maka orang akan tinggalkan Nah seperti itu memahami Juga pernah dalam Riwayat Tirmidhi Dan dihasankan Bahwasannya Mu'ad bin Jabar Dan bertanya Mengatakan Ya Rasulullah Apakah kita semua ini Akan ditanya oleh Allah Tentang yang kita ucapkan Apakah semua yang kita ucapkan Ini Allah akan tanya Apa saja Nanti Allah akan tanya Hari kiamat Kata Nabi SAW Celaka benar kamu ini Kau bisa seperti Kalau kau tidak faham ini Seperti kau kehilangan ibumu Bagaimana seorang anak Kehilangan ibu itu Rugi sekali Ibu itu emas bagi kita Pintu surga Kata Nabi SAW Kalau kau tidak faham Bahwasannya Allah akan menghisap Setiap kata-kata yang terucap Dari lisan Kau seperti kehilangan ibumu Bukankah Manusia itu banyak terpelanting Dilemparkan Wajah-wajah mereka Dalam api neraka Justru Karena hasil Lisan-lisan mereka Itu bahaya sekali Kemudian yang terakhir Mungkin kita Angkat beberapa deli Baru kita azan dan sholat InsyaAllah Disini penutupnya Hadit riwayat-rimiti Dari Abu Said Mengatakan Kalau anak Adam Tiba di pagi hari Maka semua Anggota tubuhnya Mengingati Atau memberikan Peringatan kepada lisan Takul Sambil berkata Bertakwa Jadi tangan kita Kaki kita Kemaluan Semua ini Mata Bicara sama lisan Bagaimana kita gak tahu Tapi Nabi sudah kasih bocorannya Dalam hadis Semua akan berkata Pada lisan Bertakwa kepada Allah Kepada kami Fa innama Nahnubika Karena sungguhnya Kami ini bergantung Dari perbuatanmu Bermula dari kamu Hai lisan Ini Istakamta Istakamna Kalau kau lurus Kami lurus Wa ini Wajajda Iwajajna Kalau kau sudah mulai Menyimpang Kami pasti akan ikut Semuanya Hadit ini Riwayat-riwayat yang termit Dan dihasankan oleh Syekh al-Bani Juga hadit Abu Huraira Secara marfu Sesungguhnya Seorang hamba Berbicara dengan Satu kalimat Yang dia tidak Mau memperhatikannya Gak apa-apa Anggap remeh Tapi dengan kata itu Justru dia jatuh Kedalam neraka Lebih jauh Daripada jarak Timur dan barat Perhatikan Nabi SAW Menyebutkan Satu kalimat Satu kalimat Perhatikan ancamannya Kata Nabi SAW Seseorang bisa mengucapkan Satu kalimat Dia tidak Dia tidak mau Peduli Nah gak apa-apalah Dia anggap remeh Justru satu kalimat itu Yang membuat dia Dilempar dalam Apin neraka Lebih jauh daripada Jarak timur dan barat Kalau itu satu kalimat Bagaimana dengan orang Menyusun Berita bohong Yang sekian panjang Kemudian dua buah Hadith yang terakhir Yang diangkat oleh beliau Riwayat Tirmidhi Dan disohikan oleh beliau Dari hadith Bilali bin Harith Radiyallahu Inna rajulallah Yataqallamu Bilkalimati Minridwanillahi Makan Ayadzunu Antabluga Mabalagat Yaktubullahu Lahu Biha Ridwanahu Ila Yawmin Yalqah Bersungguhnya Seseorang bisa Bicara dengan Satu kalimat Satu kalimat Tapi Mengundang Ridho Allah Dimana dia Tidak mengira Kalimat itu Akan mencapai Apa yang telah Dicapainya Kemudian Allah Menetapkan Keridoannya Bagi orang tersebut Dengan kalimat Yang satu itu Sampai hari kiamat Mungkin Dia nasihatin orang Agar orang jadi baik Orang mustobat Segala macam Akhirnya Orang jadi baik Dengan satu kalimat mungkin Bertakwalah kepada Allah Takutlah Adab neraka Sholatlah Sebelum nanti Nanti kamu nyesal Dan misalnya Kata-kata Terus orang jadi Taubat Mungkin itu Allah buat Catat dia dengan Satu kalimat itu Keridoan Allah Sampai hari kiamat Sampai dia nanti Dibangkitkan Lalu kata Nabi SAW Sebaliknya Dan seseorang Bisa saja Mengucapkan Satu kalimat Yang mengundang Murkahnya Allah Kemudian Dia tidak Mempedulikan itu Dan dia tidak Menyangka Mencapai pada Hukuman yang telah Dicampai Maka kemudian Allah menetapkan Kemurkahannya Dengan kalimat itu Sampai nanti Dia bertemu Dengan Allah Ini bahaya sekali Sebagai penutup Teman-teman sekalian Hadith yang mulia juga Hadith riwayat muslim Nomor 2621 Ini tentang Kata-kata Yang dikeluarkan Bukan masalah Tidak ada manfaatnya Tapi Memfonis Langsung Orang itu Salah Padahal tidak ada bukti Apalagi sampai Mengkafirkan Hadith Jundab bin Abdillah Radul Anhu Secara Marfuan Rajulan Qal Wallahi La Ikfirullahu Li Fulan Ada seseorang Yang berkata Demi Allah Allah tidak akan Mengampuni Si Fulan Fakala Allah Azawajal Maka Allah Berfirman Allah Yang Mahamudan Mahatigi Berfirman Manda Ladhi Yata'alla Alayya Alla Akfirul Li Fulan Siapa Orang ini Berani Benar Mengatakan Menggunakan Sesungguhnya Aku telah Mengampuni Si Fulan Dan aku Telah Menghancurkan Amalmu Seingat saya Ini ada terjadi Dua orang Sahabat Pernah Yang satu Buruk sekali Amalnya Yang satu Soleh Tapi yang Soleh Selalu Nasihatin Kau jangan Begini Kau jangan Begitu Terakhir Karena orang Itu Tidak Mau Dengar Lalu Dia bilang Demi Allah Kau Tidak Akan Diampuni Bahasa Ini Dia Fonis Demi Allah Kau tidak Akan Diampuni Di saat Itu Turun Sabda Nabi S.A.W Nabi S.A.W Sampaikan Allah Berfirman Allah Marah Kepada Orang Tersebut Kenapa Dia Berani Fonis Atas Nama Allah Tidak Akan Diampuni Si Fulan Lalu Allah Marah Allah Mengatakan Ketahuilah Aku Telah Ampuni Yang Tadi Dituduh Tidak Akan Diampuni Itu Dan Justru Orang Yang Menuduh Itu Dengan Lisannya Dia Ucapkan Sembarangan Kalimat Itu Aku Akan Menghancurkan Seluruh Amal Amal Ini Bahaya Sekali Masalah Lisan Tersebut Semoga Allah Menjaga Kita Kita lanjutkan Dengan Tanya-jawab InsyaAllah Setelah Salat Sunnah Nanti Subhanakallah Mabihamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai